Hai guys, Assalamualaikum Nah video ini adalah video lanjutan Dari video yang sebelumnya Yaitu mengenai barang-barang bayi Nah, maaf banget nih aku baru Upload sekarang Mana videonya, mana video lanjutannya Nah, buat yang udah nungguin ini dia Barang-barang bayi yang nyesel aku beli Atau yang gak aku rekomendasiin Untuk para new moms beli Atau yang fungsinya sebenernya gak Penting-penting banget sih, jadi kalau gak dibeli juga gak apa-apa Nah, ini ya Tonton videonya sampai selesai Eh, tunggu dulu Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu yuk Terus nanti di like Comment, dan juga share Ke teman-teman kalian, oke? Nah, sekarang silahkan lanjut nonton lagi Nah, sebelumnya Ini ada disclaimer dulu ya Ini bukan ujaran kebencian ya Terhadap suatu seller Produsen atau suatu merk Tapi ini tuh cuma pengalaman Pribadi aku aja, jadi sebisa mungkin Nanti aku gak sebutin brandnya Aku juga gak Aku perlihatkan Meraknya gitu Jadi Sekali lagi, ini pengalaman pribadi aku Dari anak pertama aku Jadi bisa beda-beda Setiap anak gitu Dan setiap Keperluan ibu-ibu juga Oke moms, yang pertama adalah Baby wrap Baby wrap yang kayak gini ya Tuh Awalnya Ini tuh aku suka banget Kenapa? Karena pertama aku beli ini tuh karena Dia talinya tuh kan Kalo kita pake Bakalan Nyilang di belakang Atau lurus di belakang gitu Jadi imbang gitu loh Bunda kanan dan bunda kiri tuh Dapet beban yang sama Itu aku mikirnya bakal Lebih enek nih Daripada pake Kain yang biasa Cuma di satu sisi kan Pasti sakit banget Nah tapi ternyata Pas lama-lama dipake Ini tuh Pertama Panas Jadi Kalo kita lagi nyusuin Itu kan kita selalu kemanasan ya Even di ruangan ber AC Nah bayinya tuh juga kepanasan gitu loh Jadi Karena dia nempel banget disini Dia juga nafas disini Jadi itu Keringatan banget Padahal itu Aku beli yang bahannya tuh Enak banget Kayak katun gitu Terus yang kedua Itu tuh lumayan ribet sih Makenya Awalnya aku ngera Oh Gampang nih Gampang nih gitu loh Tapi ternyata Enggak segampang itu Terus yang ketiga Ini tuh dia ada size-sizenya Nah size-nya itu Berdasarkan Size badan orang Yang menggendongnya gitu loh Nah jadi yang ribetnya Kalo misalnya Yang gendongnya tuh beda-beda Misalnya mamanya Papanya Atau neninya Atau neneknya gitu Ukuran badannya beda-beda kan Jadi otomatis Gak bisa dipake Semua orang gitu Jadi kalo udah beli Size S Yaudah tuh Berdasarkan orang yang Paling sering gendongnya Misalnya size mamanya gitu Tapi kalo papanya Misalnya badan lebih besar Itu ya gak bisa dipake Bakal sempit banget Jadi anaknya kayak Kepeken banget gitu loh Nah jadi Aku kurang merekomendasikan Untuk beli ini Gitu Jadi kalo misalnya Kalian gak Gak beli ini juga Gak apa-apa sih Karena kalo udah Dia udah bisa Udah lebih besar Di atas 4 bulan Dia udah bisa mulai pake yang Carrier itu Nah jadi lebih enak Padahal ini Lumayan sih harganya 500 ribuan deh Kalo gak salah Aku belinya gitu Dan malah ada yang harganya Lebih mahal lagi gitu Jadi Mending kalian kalo mau coba aja sih Beli yang Jangan yang terlalu mahal Harganya Jadi kan biar bisa Liat mana yang lebih cocok nih Buat kita Yang Model yang Miring kayak gitu Kayak kain biasa Atau yang Rap kayak gini Yang kedua Ada Sarung tangan Dan juga Sarung kaki Bukan kos kaki ya Sarung yang cuma kayak gini doang Nah kenapa nih Jadi ini tuh Sering banget Copot Apalagi kalo anaknya aktif Jadi Setelah aku Tau Ada yang Slipsuit Yang Tangannya bisa Ditutup itu Dan juga kakinya Ada kayak Penutup tersembunyi itu Dari video yang sebelum ini ya Kalo belum tau yang mana Merknya Palmer House Nah Ini tuh Kalo tau gitu Kalo tuh gak usah beli Karena tuh Cepet banget Hilang Nih Ini aja tuh aku udah Warna pink sama biru Pasangannya udah gak tau kemana Jatuh lah Apalah Pasti Jadi Apalagi anakku itu Dia tangannya tuh Tipe yang gampang keringetan gitu Jadi kalo di rumah Suka aku Lepas aja Asal Dengan catatan Ke AC kamarnya Jangan terlalu dingin Terus juga Jangan sesekali Bawa keluar kamar Biar gak di AC terus Tapi jangan lupa Krim anti nyamuknya Tapi buat babynya Yang kaki dan tangannya Gak sering keringetan Kayak anak aku Kalian gak apa-apa Beli ini gitu Tapi Jangan banyak-banyak Karena Tangan bayi itu Gak boleh terlalu sering ditutup juga Dia juga harus ngerasain Benda-benda Yang ada di sekitar dia Gitu loh Biar dia kayak Kena udara Juga bisa bergerak bebas Nah yang ketiga Ada topi Ini sama sih Kayak sarung tangan Dan sarung kaki tadi Beli Tapi jangan banyak-banyak Tapi Kalo bisa sih Kalo Aku Menurut pengalaman aku Aku lebih prefer Kalo misalnya Memang mau dibawa Ke luar Takut Telinga sama Kepalanya dingin Atau dibawa ke rumah sakit Aku lebih prefer Untuk beli Yang hoodie Gitu loh Jacket yang ada hoodie-nya Jadi biar ini Gak jatoh-jatoh Gak ngakotorkan Ujung-ujung Ada juga Anak aku Dia itu gak suka Pake topi Atau bandua Atau apapun Di kepalanya Dan juga Bayi itu Kalo misalnya Nyusunya kencang Dia tuh Keringetan banget Kepalanya Jadi Daripada Ntar malah basah Bau Dan malah jadi gatel Bayinya Jadi Aku akhirnya ini gak kepake Buat foto-foto doang Buat ucun-ucun Amis itu udah Simpen sampe sekarang Gak kepake Oke mams Yang keempat itu Ada gurita Dan juga ada bedong Nah Dengan perkembangan ilmu kedokteran Ternyata Gurita itu gak direkomendasiin lagi Untuk digunakan Pada bayi yang baru lahir Nah Untuk alasannya Kalian bisa Do your own research Di google Atau Tanya ke dokter anak masing-masing Nah untuk bedong Di rumah sakit Setelah aku melahirkan Juga dikasih taunya Bu Bedong anaknya Cukup setelah mandi aja ya Jadi dua kali sehari Setelah mandi Biar banyak gak kedinginan Jadi dia hangat dulu Baru nanti Setelah itu dibuka aja Biar dia explore Anggota tubuhnya Gitu loh Jadi Buat yang misalnya Ada orang tua Dulu bilang Nanti kakinya bengkok Blah 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 Itu Gak medically proven Gitu loh Jadi kalo misalnya Kalian mau beli Bedong Cukup beli Dikit aja Gak usah banyak-banyak Kemarin tuh aku beli Kayak empat gitu loh Akhirnya yang kepake Kayaknya cuma dua Jadi sisanya dipake buat selimut Tapi terlalu tipis juga Buat selimut Tapi Jadi ya gitu Ujung-ujungnya Dilemari doang Gak dipake gitu Nah kalo buat gurita Beli gak usah beli Aku juga Untuk anakku Aku cuma pakein Kaus dalam Itu sampe umur Satu bulan doang Habis itu aku udah gak pakein Kaus dalam Jadi biar dia Lebih tahan Terhadap udara Nah Yang kelima Ada Slipsuit Yang kakinya Full ketutup kayak gini Yang gak bisa dibuka-buka Dibuka-tutup Nah sebenernya ini bagus Gitu loh Tapi untuk bayi Yang ukuran Eh ukuran Yang umurnya masih kecil Nah salahnya aku Namanya anak pertama ya bun Aku gak tau Apa-apa Masih kulus banget Aku beli Slipsuit Yang Umur 6 Sampai 9 bulan Terus yang 9-12 Itu tuh Banyak banget yang tutup kaki permanen Kayak gini Gitu loh Karena aku mikirnya Kayak nanti tidur tuh Dia kedinginan Jadi gak usah pake kosaki lagi Atau takut nyamuk Gitu-gitu Padahal umur segitu tuh Mereka belajar duduk Belajar merangkak Atau yang udah belajar berdiri Atau bisa jalan malah Jadi Kasian banget Dia kayak Ini liat deh video anakku Kasian banget Dia tuh kayak Kepleset-kepleset gitu Bisa gerak gitu loh Akhirnya kadang Kalau misalnya Yang gak Tutup ini Misalnya lagi Dicuci semua Tinggal ini Jadi kayak Suka aku buka gitu Terus aku lipat Jadi kakinya keluar Itu salah banget sih Jadi kalian gak apa-apa beli ini Asal bayinya tuh Yang masih Sampai umur Empat bulan Yang gitu Masih oke lah Pake ini Selebihnya Seperti yang kalian Aku udah kasih tau tadi Anakku tuh kakinya keringetan Jadi Bahkan tidur pun dia Kayak Gak masalah gitu Asalnya Jadi Jadi Gak musah beli Sampai umur 9 bulan ya Ini Oke Masih seputar baju Yang ke-6 Adalah Baju yang berkancing Tuh liat Kancingnya banyak banget Sampai ujung Ini sih Lebih ke anak yang udah umurnya 6 bulan ke atas ya Jadi Udah mulai banyak gerak Mau balik Mau duduk Pas segala macam Jadi kalau mau pakein dia baju tuh Rusuh banget Jadi Karena waktu itu tuh Pilihannya belum banyak Aku gak tau kalau ada satu brand itu Yang dia Punya Apa Baju tangan pendek Jadi buat play suit gitu Yang ada Zippernya juga gitu Aku tuh cuma taunya Slip suit Yang ada zipper Kan enak banget Apalagi Kalau mau ke rumah sakit Mau imunisasi Itu praktis banget sih Jadi kalau misalnya Mau beli yang kancing Itu gak apa-apa Tapi Kalau anak kalian Umurnya masih Muda banget gitu Misalnya 2 bulan 3 bulan Belum banyak gerak Itu masih gak apa-apa Pake kencing Tapi Selebihnya sih Aku rekomen Yang Kayak gininya Mending pake baju yang Langsung gitu loh Yang t-shirt Daripada pake kancing Kayak gini Wah Wah Next adalah Ini aku tutupin deh Sticker nyamuk Ini yang Kayak gini loh Ya itu Itu harusnya sticker Yang aromanya tuh Lavender Jadi kan Nyamuk Gak suka Aroma Lavender kan Jadi untuk Menghindari Anak kita Dari nyamuk Itu tuh Ditempel-tempel Di bajunya Atau di bantal Atau di selimutnya Tapi Kok gak nganempel-nempel Banget ya Kayak gampang banget Copotnya Terus juga Tulisannya tuh disini 24 hours protection Tapi Sebentar banget tuh Baunya udah gak ada lagi Gitu Apapun baru doang dari sini Jadi Gak usah deh Mending pake yang Gak usah beli Maksud aku Mending pake lotion Yang anti nyamuk itu Itu lebih efektif Lebih tahan lama juga Daripada kayak gini Ujung-ujungnya diambil Terus Dimakan sama anakku Serem banget makan ini Mams Jangan kemana-mana dulu ya Ini kita masih ada 20 item lagi Gak deng Jadi Tonton videonya sampai habis Biar kita bisa seru-seruan bareng Oke Yang ke delapan Ada selimut yang tebel Untuk bayi tidur Nah Mams Aku heran banget ya Sama anakku Dia tuh paling gak mau Pake selimut Kalo tidur Walaupun aslinya dingin Dan aku sama suami juga Pake selimut Dia tuh gak mau banget Tapi selalu ditendang Anak kalian gitu juga gak sih? Aku pengen tau Jadi kalian komen Di bawah ini ya Nah jadi Saran aku Kalian beli selimut itu Jangan yang tebel-tebel banget Apalagi yang berbulu Itu pertama Kepanasan Kedua Itu Bulu-bulunya itu Pasti Berdebu banget kan Jadi PR banget kok Kalian harus Vakumnya Tiap hari Jadi Kalian belinya yang Jangan terlalu tipis juga Dan jangan Terlalu tebel Jadi yang sedeng lah Gitu loh Jadi Kalaupun nanti Bisa hujan Bisa tutupin bayi Untuk di mobil juga Bisa nutupin Oke next Ada Batsalan car seat Atau stroller Nih yang kayak gini Jadi kayak lapisan lagi gitu Nah awalnya pas liat di Instagram Itu iklannya Wah ini kayaknya Nyaman banget Nih bakal bayinya Kalau di lapis ini Nyam Apa Anget Terus kayak dipeluk gitu Aman gitu Tapi Kok pas selalu aku coba Malah kayak Sempit banget ya Padahal nih All size kan Bisa di smush roller Dan bisa semua Ukuran car seat juga Katanya Aku gak tau bayi aku yang Kegedean atau gimana Tapi kok kayaknya Kayak sempit Dan Jadinya panas ya Padahal aku udah custom Bahannya yang Tensel Katanya Jadi harusnya sih Adem gitu loh Tapi aku gak rekomendasi Karena ini juga susah banget Dicucinya ini Tebel banget tuh Super tebal Jadi mending kalian pake Kayak Pelapis gitu Biar gak Nembus ke car seat Atau ke strollernya Oke Sepuluh Ada Nipple puller Nah yang Belum tau ini apa Ini tuh alat bantu Untuk Narik Nipple Yang punya Flat nipple Atau nipplenya tuh Kayak Masuk ke dalam gitu Jadi dia tuh Kayak disedot Pencet ini Terus disedot gitu Nah tapi Setelah Waktu itu Aku pernah nyoba Dulu Waktu Anakku baru lahir Itu tahannya Sebentar banget Kayak cuma Ditarik sekali Terus Ya udah Dia balik lagi Ke asalnya Jadi Sama aja Kayak pake tangan Lagian kan Pegau juga ya Kalau kalian harus Kayak Pencet-pencetnya tuh Kayak lumayan keras juga Pencetannya Jadi Buat mami sih Yang punya Flat nipple Biasain Pas mandi Sering-sering Ditarik Dan juga Sabar Yang penting Karena dengan Berjalannya waktu Dengan sering Disedot sama bayinya Juga pake alat pumping Itu nanti Dia akan keluar Dengan panjang Dengan sendirinya Kok gitu Jadi Kalau buat yang necet juga Sabar Semoga nanti Pahalanya banyak Oke Masuk ke nomor 11 Itu ada Baby box Atau tempat tidur bayi Nah ini sebenernya 50-50 sih Buat beberapa orang Ini tuh ujungnya Nggak kepake sama sekali Jadi anaknya tidur Jadi anaknya tidur di kasur Sama orang tuanya Jadi biar Lebih gampang juga nyusuin Karena apalagi bayi baru lahir Kan nyusuinnya tuh bisa 2 jam sekali Jadi harus Bangun Duduk Ngambil anaknya di box Itu payah banget kan Jadi Tidur sama orang tuanya Nah kalau buat aku sendiri Sampai sekarang Anakku udah setahun Masih kepake sih Walaupun juga Nggak 100% Dia tidur Sistu Tapi masih kepake Karena pertama Aku takut Bahaya kan Dia bisa nanti Ketutup selimut Kalau aku narik selimut Kedua Karena sepit Jadi buat ngakalinnya Ini Aku tunjukin ya Caranya Oke jadi Baby box anakku Ini aku Naikin Sejajar Dengan tinggi Tempat tidur aku Terus Pagarnya Yang Yang bisa dinaikin Turunin Itu Kan nggak permanen tuh Jadi bisa dicopot Jadi dia kebuka Kayak gini Nah terus Aku Dorong ini Sampai ke ujung sana Dan aku Pepeting juga Ketempat tidur Jadi sebelah kanan Dia mentok dinding Sebelah kiri Tempat tidur aku Jadi dia seolah-olah Kayak extension Dari tempat tidur aku Jadi kalau nanti Aku mau nyusuin Pas malam Aku tinggal kayak Geser dikit Ke kanan Gitu loh Atau pas Ganti yang sebelah kiri Aku badan aku Kayak aku miringin lagi Gitu Jadi Yang penting dia Nggak di tengah-tengah Nggak bahaya juga Dan Akunya bisa tidur Dengan luasnya juga Walaupun pas Malam Ya tiba-tiba Dia merangkak sendiri Ke badan aku Gitu Maunya di tengah-tengah Mungkin lebih Anget ya Lebih enak Kalo Sama Deket sama Ibu nya 12 Ada alat steril Yang besar Nah alat steril ini Ada banyak banget Ukurannya Ada yang kecil Kayak cuma untuk Satu dua botol Dot gitu Ada juga yang besar Kayak gini Yang bisa buat Dot Piring Mainan Dan lain-lain Untuk alat masaknya juga Karena aku full-time mom Dan aku juga Aksi eksklusif Jadi aku jarang banget Ngasih asih perah Ke anakku Kecuali Aku mau pergi Itu pun Sangat jarang Aku nggak bawa Anak aku Jadi Ujung-ujungnya Alat steril yang besar ini Cuma jadi Tempat penyimpanan Piring doang Karena kan Alat makan mereka Juga masih sedikit Jadi Paling cuma Gelas Sama Piringnya Sama alat Garpunya Jadi kadang aku suka Didihin air aja Gitu loh Buat aku Rebus bentar disitu Buat nge-steril Nge-sterilnya Gitu Nah Kalau dipakai tiap hari Alat steril ini juga Wattnya lumayan banget Dan ukurannya itu Makan tempat Itu besar banget Jadi Buat kalian yang Full-time mom Kayak aku Ini Aku rekomendasiin kalian Untuk beli alat steril Yang kecil aja sih Kecuali Untuk kalian yang Working moms Atau Pake Asi Sorry Susu formula Kalian ini pasti Kepake banget Tapi Perlu diingat juga Penggunaan Alat steril ini Dibatasi Sampai umur Satu tahun aja Karena Daya tahan tubuh Anak itu Udah mulai Bagus Jadi Untuk melatih Mereka Untuk lebih Tahan Dengan Kuman dan Bakteri juga Yang terakhir Ada Roving chair Atau Biasanya Daya tersebut Bouncer Nah Ini tuh Kepake Tapi Sebentar Banget Cuma Kayak Empat Bulan Atau Enam Bulan Pertama Aja Anakku Sampai Lima Bulan Temenku Ada Yang Sampai 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 Nah Nah Jadi Karena Kalau Anak Sudah Mulai Bisa duduk Apalagi Dia tuh Sudah Mau Explore Semuanya Mereka Nggak mau Duduk Disitu Di Ikat Digoyang-goyangin Doang Kecuali Mereka Tidur Jadi Aku Saranin Kalau Misalnya Kalian Belum Berencana Untuk punya Bali lagi Dalam waktu Dekat Atau Nggak ada Space Untuk Naronya Kalian Bisa Sewa Aja Aku Lihat Beberapa Sih Nyawanya Murah Karena Lebih Efektif Juga Nggak Terlalu Lama Dipakainya Jadi Mending Kalian Sewa Aja Nah Mam Segitu Dulu Ya Udah Ada 13 Items Yang Aku Share Ke Kalian Nah Sekali Lagi Ini Preferensi Pribadi Aku Jadi Bisa Beda Ke Kalian Nah Kalau Kalian Mau Ada Yang Ditanya Tanyain Bisa Comment Di Bawah Atau Kalian Bisa DM Aku Kita Ngobrol Ngobrol Biar Aku Bisa Tau Juga Masukan Dari Kalian Barang Apalagi Yang Kira Kurang Bagus Ya Kurang Funksional Jadi Biar Aku Bisa Bikin Part Keduanya Oke Semoga Bermanfaat Thanks For Watching